Di rumah sederhananya di desa Karangan kecematan Badegan Ponorogo inilah Suwarno menyimpan ratusan bambu berbagai jenis dan bentuk. Bahkan saat ini pria berusia 48 tahun ini sudah mengkoleksi sedikitnya 700 bambu dengan berbagai bentuk unik dan jenis. Meski lokasi penyimpanan tidak begitu luas, namun setiap bambu yang ada di tempat ini ia rawat dan diperlakukan dengan baik. Bahkan hampir setiap hari banyak warga berdatangan untuk melihat koleksi barang antik ini. Suwarno mengaku sudah mengumpulkan lebih dari 700 bambu dengan bentuk unik dan dengan beragam jenis selama lebih dari 4 tahun. Mulai dari bambu tumbuh di dalam bambu, bambu memiliki ratusan cabang, bambu memiliki bentuk seperti ular naga, bambu berbentuk seperti cambuk, hingga bambu yang memiliki akar di tengah batang bambu. Ide mengoleksi bambu bermula dari rasa penasaran Suwarno. Karena banyaknya orang yang mencari bambu petuk hingga akhirnya ia justru menemukan berbagai bambu yang lebih unik dan memiliki keindahan tersendiri. Tidak hanya dari wilayah penerogos saja, beberapa bambu unik Suwarno dapatkan dari daerah lain, seperti Gresik, Surabaya, Tuban, bahkan hingga ke Jawa Tengah. Luar biasa lagi, ternyata kita selama ini banyak yang belum paham terkait dengan bambu. Ternyata Nusantara itu memang sangat kaya sekali. Di mana dari sisi bambu saja itu sudah menampilkan keundingan yang luar biasa, di mana kita bisa menikmati di tempatnya Mbah Warna ini berbagai macam koleksi, berbagai macam bambu unik bisa kita lihat langsung di sini. Selama ini hanya cerita-cerita, ternyata kita bisa menghentikannya di tempatnya Mbah Warna. Awalnya itu hanya sekedar penasaran bahwa selama ini di dalam kehidupan masyarakat luas itu cenderung dengan bambu-bambu pedok. Tapi pada akhirnya setelah saya melihat dari sisi bambu-bambu yang lain, ternyata di Nusantara ini banyak bambu-bambu unik yang lebih unik lagi, bahkan sangat luar biasa. Sesuai dengan bambu-bambu seperti yang saya kumpulkan di sini, sudah banyak sekali, ini sekitar 700 macam bambu, dan setiap bambu memiliki nama tersendiri-tersendiri. Dengan banyaknya koleksi ini, Suwarno berencana membuat museum bambu di sekitar tempat tinggalnya. Ia berharap hal ini dapat memberi edukasi kepada masyarakat akan beragam jenis bambu Nusantara. Terima kasih telah menonton!